Intro Kembali di AI Newsroom, pemerintah sebuah rumah di Jalan Bukit Barisan No. 2 Kota Malang di Grebek, Bareskrim, Mabespori, dan Polresta, Malang. Rumah tersebut di Grebek lantaran menjadi pabrik narkotika jenis ekstasi, sanaks, dan tembakau gorilla. Rumah di Jalan Bukit Barisan No. 2 Klojen, Kota Malang tersebut dipenuhi anggota kepolisian dari Bareskrim, Mabespori, dan Polresta, Malang Kota. Rumah ini digerbek karena menjadi rumah produksi narkotika jenis ekstasi, sanaks, dan juga tembakau gorilla. Polisi pun menyita sejumlah barang bukti melakukan olah TKP dan menghadirkan petugas lapfor Polda Jatim di TKP. Selain itu, polisi juga menahan sejumlah orang yang diduga terlibat dalam produksi dan peredaran barang haram ini. Sementara itu, menurut warga sekitar, sejak dua bulan terakhir, di rumah ini selalu ada aktivitas di malam hari. Padahal dari depan, rumah terkesan seperti rumah kosong. Saat ini rumah masih dalam penjagaan ketat aparat kepolisian. Kita ke informasi lain. Pemirsa Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, Gibran Rakabuming, melakukan belusukan ke sejumlah titik di wilayah Jakarta. Dalam kunjungannya, Gibran membagikan susu gratis dan buku tulis pada anak-anak. Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, Gibran Rakabuming, lusukan ke kawasan kampung padat penduduk yang berada di Jakarta pada Rabu pagi. Gibran mengunjungi tiga titik, antara lain Menteng Wadas, Tanah Tinggi, dan Kemayoran. Kunjungan ini ditujukan untuk bersilah turami dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Kampung-kampung padat, kampung-kampung kumuh akan lebih kami perhatikan lagi. Sanitasinya, kesehatannya, anak-anak yang stunting akan kami perhatikan lagi. Kira-kira seperti itu. Mas Gibran kan pernah bilang kedatangan ke Jakarta setelah ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih akan melakukan banyak belanja masalah. Apakah ini salah satu? Ya ini termasuk belanja masalah. Makanya tahun minggu lalu kami mengunjungi tempat-tempat yang kumuh, tempat-tempat yang kebanjiran. Hari ini kita belanja masalah lagi di tiga titik. Termasuk melihat harga-harga yang ada di pasar ya, harga cabai dan lain-lain. Selain bersilah turami, Gibran juga sekaligus membagikan susu serta buku tulis bagi anak-anak. Dalam kunjungannya, Gibran datang bersama Raffi Ahmad yang disambut antusias oleh warga. Dari Jakarta, tim Liputan AI News melaporkan. Sementara itu Presiden Joko Widodo membantah kabar bahwa dirinya menyodorkan nama putra bungsunya Kaisang Pangarep kepada parpol-parpol untuk maju pada Pilkada 2024. Presiden menegaskan urusan Pilkada adalah urusannya partai politik. Pilkada DKI Jakarta 2024 makin memanas dan terus menjadi perhatian publik. Sejumlah kader partai yang potensial ramai-ramai dimajukan. Yang menarik, selain nama Anies Baswedan dan Ridwan Kamil yang sudah lebih dulu diangkat ke publik, nama putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep juga muncul berseliweran. Nama Kaisang Pangarep bahkan menuai polemik. Setelah pernyataan Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsy yang mengatakan, Presiden Jokowi menawarkan Kaisang ke parpol agar diusung jadi Cawagup Jakarta. Pernyataan tersebut langsung dibantah Kaisang. Kaisang tak terima dan menyebut pernyataan Sekjen PKS tak sesuai fakta dan kebohongan publik. Terkait polemik tersebut, Presiden Jokowi Dodo juga membantah kabar bahwa dirinya menyodorkan nama putra bungsunya Kaisang Pangarep. Kepada parpol-parpol untuk maju di Pilkada 2024. Urusan-urusan Pilkada itu urusannya partai politik. Urusan mencalonkan itu juga urusan partai politik. Saya bukan ketua partai, saya bukan pemilik partai. Jadi jangan ditanyakan kepada saya. Saya tidak pernah menyodorkan kepada siapapun, kepada partai juga tidak pernah tanyakan ke partai-partai. Jauh hari Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep sempat berbicara mengenai keinginan dirinya untuk ikut dalam Pilkada Jakarta 2024. Kaisang mengungkapkan di Youtube GK Hebat. Bahkan ia sempat berbicara, tak ada masalah jika harus dipasangkan dengan petahana Anies Baswedan. Meski kemudian ia rawat. Terlepas dari polemik tersebut, munculnya nama Kaisang di Pursa Pilkada Jakarta semakin membuat panas Pilkada Jakarta. Yang kerap disebut-sebut sebagai Pilkada Rasa Pilpres. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pembersah Ketua KPU Hasim Asyari dipecat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Hasim terbukti melakukan perbuatan asusila terhadap seorang anggota PPLN Den Haag Belanda. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memecat Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasim Asyari. Putusan dibacakan Ketua DKPP Hedy Lugito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hasim terbukti melakukan pelanggaran kodetik dan penoban perilaku penyelenggara pemilu. DKPP dalam putusan yang menyatakan ada perbuatan asusila antara Hasim Asyari dengan seorang anggota PPLN Den Haag Belanda. Perbuatan tersebut dilakukan secara paksa di kamar hotel tempat Hasim Minap pada 3 Oktober 2023 di Den Haag Belanda. Memutuskan Satu Mengabulkan pengaduan-pengadu untuk seluruhnya. Dua Menjatuhkan sanksi Pemberhentian tetap Kepada Teradu Kepada Teradu Hasim Asyari Selaku Ketua Merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Terhitung Sejak putusan ini dibacakan Tiga Presiden Republik Indonesia Untuk melaksanakan putusan ini Paling lama Tujuh hari sejak putusan ini dibacakan Dan empat Memerintahkan Badan Pengaras Pemilihan Umum Untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini Sebelumnya Ketua KPU Hasim Asyari Diadukan ke DKPP oleh seorang perempuan Berilisial CAAT Yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Geri Atau PPLN Den Haag Belanda Tidak hanya kali ini Hasim Asyari juga pernah terlibat Kasus Asusila pada tahun 2022 Yang dilaporkan ketemu Partai Republik 1 Hasnain Nimoini Alias Madita Emas Perihal dukaan pelecehan seksual Namun dalam kasus itu Hasim hanya dijatuhi hukuman Peringatan keras terakhir Tim Ayus melaporkan Ketua KPU Hasim Asyari Mengucapkan terima kasih Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Kepada DKPP Yang telah membebas tugaskan dirinya Dari Jabatan Ketua KPU Hasim juga meminta maaf Atas kata-kata dan perbuatan Yang kurang berkenan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan salam sejahtera Bagi kita sekalian Teman-teman jurnalis yang saya hormati Pada hari ini Hari Rabu Tanggal 3 Juli tahun 2024 Sebagaimana yang Sama-sama teman-teman jurnalis Ketahui bahwa DKPP telah membacakan putusan Perkara Gimana saja Jadi teradu Dan sebagaimana diketahui Substansi dari putusan tersebut Teman-teman sudah mengikuti semua Pada kesempatan ini Saya ingin menyampaikan Saya mengucapkan Alhamdulillah Dan saya mengucapkan terima kasih Kepada DKPP Yang telah membebaskan saya Dari tugas-tugas berat Sebagai anggota KPU Yang menyelenggarakan pemilu Pada teman-teman jurnalis Yang selama ini berinteraksi Berhubungan dengan saya Sekiranya ada kata-kata Atau Tindakan saya yang kurang berkenan Saya mohon maaf Saya kira itu Yang dapat saya sampaikan Pada kesempatan ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa seperti apa Pantauan arus lalu lintas Di kota Jakarta Setelah diguyur hujan deras Sore tadi akan kami hadirkan Pantauannya Sesaat lagi Usai jeda tetap bersama kami Di I News Room Terima kasih 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 Terima kasih